Pemirsa Anda kembali lagi dalam Dialog Malam, masih bersama dengan Mbak Mardani Alisera dan juga Pak Lili Romli. Saya ingin ke Pak Lili, Pak Lili terkait dengan perdebatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini, bagaimana menurut Anda Pak? Saya kira setuju dengan pendapat Pak Mardani tadi, kalau memang disatukan dalam satu tahun pelaksanaan itu, baik secara teknis tadi, membabani penyelenggara dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sampai tingkat lokal, tingkat KPPS. Selain itu juga tadi kata Pak Mardani, terkait dengan pendidikan politik masyarakat, dan kaitannya juga Partai ID tadi, itu betul. Sebenarnya kan kutusan MK itu memberikan enam pilihan tadi. Enam pilihan peluang untuk pemilu serentak itu. Silahkan dipilih enam tersebut. Nah, LIPI itu sudah melakukan kajian juga kan, Pak Mardani harus melibatkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Supaya memang isunya itu jelas. Jangan selama ini kan campur aduk antara isu nasional dan isu lokal. Dan bahkan pemilu serentak kemarin itu sangat buruk sekali. Nah, isunya cuma Pilpres dan Pilpres itu cuma dua saja antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Di sana itu pengalaman yang sekiranya tidak baik, dan itu semestinya jangan diulang kembali. Tetapi wacan yang sekarang ini mengarah ke 24 saja. Nah, itulah sebenarnya yang sangat disayangkan. Kalau ke 2224 sebenarnya bagaimana itu sebenarnya putusan MK? Padahal putusan MK itu memberikan peluang untuk para pembuat undang-undang ini agar memikirkan, mengevaluasi pemilu serentak kemarin. Nah, oleh karena itu saya kira memang harus membedakan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mardani. Terus yang kedua, itu kan mengarah sekarang itu bahwa Pilkada itu 2024. 2024 itu saya kira problemnya adalah terkait dengan legitimasi pejabat sementara. Mereka kan diangkat bersifat sementara, tapi sampai dua tahun. Sampai dua tahun. Itu kan sama dengan kekuasaan yang dipilih oleh rakyat. Nah, ini harus di evaluasi. Harus di evaluasi. Terus yang kedua adalah ketika dilaksanakan 2024, tadi kompleksitas peristiwa 2019, ke kapasitas pelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan lain sebagainya itu harus dipikirkan itu. Jadi baik secara politis, subtantif, maupun teknis. 2024 itu bukan pilihan yang terbaik. Nah, jalan tengahnya saya itu 2023. 2023. Jadi kalau 2022 ini, di samping persoalan COVID, saya kira yang belum selesai. Masih itu, gitu loh. Karena saya termasuk yang kemarin juga menyarankan agar pilkade itu diundur, gitu loh. Diundur. Tapi kemudian pemerintah tetap yang ngotot dilaksanakan, gitu. Maka jangan sampai terlulang kembali. Mudah-mudahan 2002 itu adalah dengan vaksinasi yang sudah hampir mungkin bisa 70 persen, atau butuh 100 persen, ya kan rasa aman, gitu. Di desain. Nah, terkait itu, maka pejabat sementaranya itu kan tidak panjang, dia menjabatnya. Sekitar satu tahun, gitu loh. Jadi, ya, ada toleransi lah. Terkait dengan legitimasi, gitu. Nah, ada toleransi ketika mereka menjabat. Ini penting loh itu. Orang kan mengatakan persoalan ini kan kedolatan rakyat. Kedolatan rakyat itu kan harus berdasarkan keputusan rakyat, gitu. Nah, bukan keputusan penguasa atau pejabat yang mengangkat itu. Itu harus dipikirkan. Nah, nggak apa-apa lah diangkat ini. Ya, diangkatnya kan bukan satu-dua. Kata Pak Pak Pak, nanti ratusan, gitu. Hampir separuh, gitu. Ya, separuh, gitu. Masa pejabat sementara diangkat hampir separuh, dan kemudian memegang kekuasaan yang lama sekali, gitu loh. Oke. Maksimal kan batas toleransi 6 bulanan, gitu. Ini hampir 2 tahun, Bapak Rady, kan. Ini saya kira tadi bukan hitung-hitungan terkait dengan kekuasaan, gitu. Apakah kepala diara saya nanti bisa bertanggung kembali? Apakah kepala diara nanti dengan ditundanya itu tidak bisa bertanggung? Harusnya persoalan-persoalan politis tadi itu dihilangkan. Tetapi terkait dengan persoalan legitimasi, gitu. Oke. Pak Lili, tadi proses penjadwalan pemilu, termasuk nasional maupun daerah ini, tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Marni, juga dalam 5 tahun ini terjadi 3 kali. Apakah ini sudah cukup baik? Kan yang sekarang ini kan pemilu serentaknya nggak jelas, gitu. Pemilu bersama, gitu. Apa istilahnya itu, kan. Jadi pemilu 5 kotak serentaknya, gitu. Kan tidak jelas serentaknya, gitu. Maka yang kalau diusulkan oleh LIPI itu terbagi pemilu lokal dan pemilu nasional. Pemilu lokal itu adalah memilih kepala daerah dan DPRD Provinsi Kabupaten. Nah kalau Pak Omar Daniel kan ada 3 pemilu serentaknya. Nasional, ya. Di tingkat pusat, memilih DPR, DPD, dan wakil presiden. Kemudian di tingkat lokal itu memilih kepala gubernur, wakil gubernur, dan DPRD Provinsi. Dan kemudian di tingkat kabupaten kota, pemerangi, gitu. Tapi sustansinya adalah antara lokal dengan nasional. Supaya isunya itu jelas. Isu nasional dan isu lokal. Nah kalau LIPI itu tadi, nasional itu adalah DPRDPD. Presiden dan wakil presiden, sementara lokalnya adalah pemilihan kepala daerah, gubernur kabupaten kota, bupati, wali kota, dan DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota, gitu. Lokal nasional di sana. Nah, kapan pelaksanaannya? Kalau LIPI itu memang isu lokal dulu, gitu. Bukan isu nasional. Kalau isu nasional dipilih, maka kemudian bagaimana itu? Kan inginnya adalah dari isu lokal itu kemudian diangkat menjadi isu nasional, dipemilu nasional. Oleh karena itu, saya pribadi agar ya 2023 itu pemilu lokal dulu. Memilih kepala daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota. Tapi di rancangan undang-undang itu nggak seperti itu, Kak Pak Madani, kan? Jadi pilkada itu adalah bukan pemilu lokal, jadi memilih kepala daerah aja. Sementara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Kota adalah nanti ikut di pemilu nasional. Nah, kalau seperti itu, saya bilang revisi juga percuma juga, gitu loh. Padahal kan ada keinginan agar pilkada itu satu rejim, satu kitab undang-undang pemilu itu. Mestinya juga ada pemisahan tadi, pemilu serentak nasional dan serentak lokal tadi. Itu usul DPRD udah lama sih, udah 5 tahun yang lalu kita mengusulkan seperti itu. Oke. Bang Madani, bagaimana Anda menangkapi hal tersebut? Memang lagi-lagi kita melihat kepada fakta di lapangan ya. Yang sekarang ini kan lagi agak lucu ketika pemerintah mulai bersuara menolak revisi undang-undang pemilu. Padahal itu satu logika yang sesat. Sesatnya begini, undang-undang pemilu, basisnya itu undang-undang 7 tahun 2017. Di undang-undang 7 tahun 2017, 2017 tadi tertulis dengan jelas, tilpres itu, pemilu itu dilaksanakan pada 17 April 2019. Kalau nggak direvisi, ya nggak akan ada pemilu 2024. Karena di undang-undangnya spesifik, tertulis 17 April 2019. Makanya harus direvisi untuk bisa melaksanakan pemilu di 2024. Yang mungkin pemerintah ingin, dan partai pendukung pemerintah tidak ada pilkada. 2022 dan 2023. Semuanya disatukan di 2024. Memang ini ada dasarnya. Berbasis kepada undang-undang pilkada tahun nomor 10 tahun 2016, ayat 201, pasal 201, ayat 8. Karena kita punya 5 putaran pilkada serentak. 2015, 2017, 2018, 2020, dan terakhir. Semuanya disatukan di 2024. Tapi ketika kita menyusun undang-undang 10 tahun 2016 itu, belum ada kejadian pemilu 2019. Yang 5 kotak suara itu ternyata memakan korban ratusan jiwa yang meninggal. Buat kita, pemilu sebesar apapun tidak boleh mengorbankan satu jiwa. Itu namanya pemilu yang tidak memberikan kebaikan, karena ada korban jiwa. Nah, karena itu kita ingin mencicil. Tidak semuanya di 2024. Makanya biarkan 2022 ada, 2023 ada. Itu yang sudah diberikan oleh Komisi 2. Di Komisi 2, hampir semua partai, Ketua PDP memberi catatan, memang kita pengen dalam buku yang kita berikan kepada legislasi, pemilunya dua opsi, 2024 sama 2027, yang tadi lokal nasional. Atau 2024 dan 2028. Ada dua nih. Sehingga dengan demikian, memang teman-teman masih menyatukan pilknya dari pusat sampai kabupaten kota di 2024. Tapi pilk adanya di 2007-2008. Pertimbangan teman-teman memang karena sampai sekarang sumber daya partai politik itu lemah. Ketika pilk pusat, jalan sendiri, pilk provinsi jalan sendiri, legislatif kabupaten sendiri, itu biasanya nggak terlalu kuat. Dananya yang berlaku kalau kita sekali jalan, terlegislasi itu pusat, provinsi, kebupaten kota, kita urunan. Bikin sepanduknya itu ada tiga selalu. Di pusat ada, provinsi ada, kebupaten kota ada. Karena biasanya begini, uangnya dari pusat, yang nyetak ke provinsi, yang masangnya kebupaten kota. Karena nyetak bayar sendiri, desain bayar sendiri, masang lebih berat lagi. Kalau yang kebupaten kota, kotonya ada, dia siap masang. Itu jamannya memang tahun, urunan kalau di PKS. Nah, ketika kita coba pisahkan, pemilu pusat digabungkan dengan pemilu pilkada, ternyata teman-teman itu sekarang ini masih terjadi, karena begini, kami sebetulnya satu paket, Mas Lili. Kita juga minta tersehold, ambang batas presiden itu turun, dari 20% ke 10%. Karena dua kali pilpres, 2014-2019, dengan dua pasang calon itu membelah. Dan sangat buruk buat kondisi modal sosial masyarakat, termasuk pilkada yang 20% kursi, atau 20% suara itu, juga membuat partai jadi perahu saja. Karena hampir semua partai harus koalisi. Ketika koalisi itu sebenarnya MBA, Merit by Excedent. Kepala daerah, calonnya nggak mau, sebenarnya sama wakilnya. Tapi karena nggak cukup buat daftar, akhirnya dia koalisi. Makanya 67% wakil kepala daerah melawan kepala daerah pada periode kedua. Rata-rata 3 bulan pertama aja udah nggak efektif. Karena menikah sebenarnya tidak satu visi, tidak satu misi, tidak satu ritme. Tapi karena perlu tiket, makanya kita, PKS, mengusulkan ambang batas buat pilkada diturunkan 10%, ambang batas buat presiden turun 10%, biar lebih banyak lagi orang bisa lebih baik, kontestasinya banyak, dan kompetisi karya gagasan, habis itu yang menang dia akan bersatu, karena dua-duanya bisa dari partai yang sama atau milih orang yang sama. Kalau PKS bisa maju, dia ngajak Pak Lili, dari Lipi, atau ngajak dari apa. Itu tidak akan ada pertarungan, kita akan satu. Dengan kondisi kayak gini, pilkadanya jadi efektif. Kalaupun dipecah provinsi sendiri, kompetensi, kader juga yang maju. Karena di banyak kasus, pilkada itu susah disatukan Pak Lili dengan pilek, banyak bukan kader yang maju. Ketika bukan kader, kader yang maju pilkada bukan kader. Maka struktur itu susah dukungnya, karena mereka tidak terbukti selama ini membantu. Tapi kalau yang dimajukan kader, karena emang batasnya turun, pilkada dengan pilek provinsi, keempatan kota disatukan, masih bisa efektif. Karena yang maju kepala daerahnya kader, yang maju pileknya kader, kerjasamanya bagus. Dan itu tadi, pusat sendiri, provinsi sendiri, kabupaten kota sendiri. 2024, 2027, 2028, masing-masing punya hak. Pusat isunya nasional, provinsi, kita bisa lihat zoom provinsi, kabupaten kota juga demikian. Dan itu sehat, bagi interaksi partai politik dengan masyarakat. Karena tiga kali. Kalau sekarang, yang diinginkan kemarin kita cuma sekali. 2024, nanti ada lagi 2029. nah itu buat komunikasi partai politik dengan masyarakat. Oke. Oke. Terima kasih Bang Mardeni dan Pak Lili. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini. Tapi kita harus jadat dulu sesaat. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Dialog Malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.